Hai tutorial aku memasak koro jamur cabai hijau ini koro sama jamurnya kutik cabai hijau sama koronya sudah aku gongso lalu jamurnya aku masukin jamur koro cabai hijau jamur koro cabai hijau jamur ya bumbunya empon-empon lengkap bawang putih bawang merah sabi kecil tapi besar sama tomat sama masako bumbunya semuanya sudah aku blender di sini tinggal masukin saja sama apa makai santan kelapa ini tinggal masukin saja karena ini matikan aku mau makan tapi enggak pedas-pedas tuh bumbunya tidak dia mau ngikut makan sama masako masakonya ini aku ganti yang ini karena aku enggak beli masako sama santan tuh santannya santan jadi masak koro cabai hijau sama jamur bumbunya santan kelapa empon-pon lengkap bawang putih bawang merah tapi kecil tapi besar ditumbuh atau diulek atau di blender karena aku tidak punya tumbuhan tidak tidak punya blender tidak punya ulekan juga aku blender sebelumnya memakai tomat pakai garam lalu aku mempunyai orek tempe guys orek tempe ini juga memakai jamur sudah ada telur telur hitam ada jamurnya ada telur hitam ada jamurnya ada telur hitam aku tambahin ke sini gak ada bumbunya orek tempe aku campurin orek tempe memakai orek tempe jamur ya korok ini telur hitam jaytan namanya sama telur hitam jaytan itu pakai jaytan simpel padat dan mantap cepat ini namanya lodeh lodeh itu bermacam-macam ini lodeh koro jamur lodeh koro jamur telur hitam sama orek tempe tempe yang sudah dibikin orek loh tu orek tempe karena putihnya sudah jadi ya cepat 8 menit selamat menikmati selamat menikmati aku tuh orang super sibuk makanya semuanya masakan tuh yang simple-simple gitu lodah tapi aku tidak memakai air tidak memakai kuah kalau memakai ya cuma sedikit ini lodah cuma aku tidak mau kuahnya aku tidak suka kuah kuahnya ada sup jamur, koro, orek tempe, dan telur hitam jamur, koro, orek tempe, telur hitam lodah ini bumbu lodah memakai bumbu lodah aku bikin sendiri bumbunya empon-pon lengkap bawang putih, bawang merah cabai kecil, cabai besar karena terlalu banyak aku jadikan dua nanti diketawain majikan masak banget-banget masak kok banyak banget siapa yang mau makan gitu nanti nah ini selesai sudah selesai aku jadikan dua tuh yang satu yang satunya sini aja kok kelihatan banyak banget banyak banget lodah mantap lezat nikmat masak lodah kering ini namanya aku tidak mau pakai air masak lodah yang tidak memakai air lodah kering ini namanya sama ini satu panci jadinya banyak banget terima kasih teman-temanku ibu-ibu bapak-bapak adik-adik mbak-mbak kakak-kakak yang sudah menonton video-video aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like, komen, dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati